Nah, untuk simulasi yang berikutnya, saya menggunakan Arduino yang jelas dan saya akan menggunakan Soil Moisture Sensor. Nah, Soil Moisture Sensor ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kelembapan pada suatu tanah. Nah, biasanya itu di taman kota atau sejenisnya gitu ya. Nah, ini untuk mendeteksi kelembapan tanah. Nah, selanjutnya saya juga akan menggunakan LED. Nah, seperti biasa LED akan saya hubungkan dengan resistor. Karena, kenapa LED ini membutuhkan resistor? Karena di sini tegangan pada Arduino itu 5V, sedangkan pada LED itu hanya bisa menampung sampai 3V. Jadi, untuk mengantisipasinya agar tidak meledak ya, bisa diberikan resistor untuk membagi tegangannya. Nah, seperti biasa, kathoda akan dihubungkan ke resistor dan resistor dihubungkan ke ground. Nah, karena di ground, maka kabelnya akan berwarna hitam. Nah, selanjutnya pada bagian anoda ini akan saya letakkan di pin digital ke 13. Ini saya ganti warna dulu. Nah, di soil moisture sensor ini ada 3 pin. Yang pertama, pin power, ground, dan sinyal. Nah, power ini akan saya hubungkan ke tegangan. Karena yang namanya power itu ke tegangan. Nah, di sini tegangannya di 5V. Nah, bisa dirapihin sendiri ya. Nah, selanjutnya, ground. Di sini saya hubungkan ke ground. Nah, selanjutnya, sinyalnya ini akan saya hubungkan ke... akan saya hubungkan ke bagian pin analog di A0. Kenapa dia bagiannya di pin analog? Kenapa tidak di pin digital? Karena di analog, itu akan menghasilkan nilai yang lebih dari 0 dan 1. Jika digital itu kan hanya 0 dan 1. Kalau analog, dia lebih banyak. Dari 1 sampai 1023. Nah, ini warnanya akan saya ganti dulu, kabel-kabelnya. Seperti biasa, kalau tegangan, warnanya merah. Nah, kalau ground itu warna hitam. Nah, yang lainnya itu bebas. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu, kita cek kodenya. Nah, di sini saya sudah membuat kode untuk rangkaian ini ya, Arduino untuk mendeteksi sensor kelembapan tanah. Nah, pin analog-nya saya kan taruh di A0. Nih, A0. Terus, pin LED-nya di 13 ini. Sebenarnya ini bebas sih. Tapi yang utama itu harus ke ground dulu. Nah, setelah itu, pin mode, pin analog ini sebagai input, pin LED-nya sebagai output. Karena nanti yang mendeteksi si sensornya ini, tapi yang mengeluarkan atau outputnya ini si LED. Serial begin ini untuk menunjukkan nilai pada serial monitor. Jadi, wajib ada. Nah, void loop-nya, integer humi, analog read, ini untuk membaca nilai pin analog. Float kelembapan tanah. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus dari kelembapan tanah, yaitu 100 dikurang, hasil dari pembacaan dari pin analog ini, dibagi 1023 dikali 100. Nah, ini merupakan nilai yang akan tertera ya. lalu, jadanya selama 50 milidetik. Nah, jika kelembapan tanah lebih dari 65, maka LED-nya akan menyala. Nah, jika kelembapan tanah itu kurang dari 55, maka akan mati. Nah, bisa di-start simulation. Nah, ini kita bisa cek ya. Nggak lupa dibuka serial monitor. Nah, ini kan masih 100%, berarti dia kan lebih dari 65. Nah, coba. Ini pin LED-nya masih menyala. Coba ini. Nah, pin LED-nya akan mati. Ini. Kalau di sini, dia menyala. Kalau di sini, dia mati. Karena nilainya ini, kalau mati kurang dari 65. Nah, seperti itu. Sekian simulasi yang berikut ini. Selamat menikmati. Terima kasih.